DKM Jami Al-Ikhlas Rancai Kek Permai 2, gelar Salat Idul Fitri 1 Syawal 1444 Hijriah Wadiah Balat Info Burinya, pengurus DKM Jami Al-Ikhlas Perum Rancai Kek Permai 2, menggelar Salat Idul Fitri 1 Syawal 1444 Hijriah tahun 2023, bertempat di halaman Masjid Jami Al-Ikhlas Perum Rancai Kek Permai 2 RW 23, Desa Jelegong Kecamatan Rancai Kek Kabupaten Bandung, pada Sabtu 22 April 2023. Para jamaah tampak antusias melaksanakan Salat Idul Fitri, sukacita terpancar menyambut hari raya yang penuh berkah, setelah sebulan penuh melaksanakan ibadah puasa dan menahan hawa nafsu, bertindak sebagai imam dan hatib Ustadz Jafar Siddiq. Dalam tausia Idul Fitri yang dibacakan Hatib Ustadz Jafar Siddiq menyampaikan, di momen Idul Fitri ini, mari kita ambil hikmah di bulan Ramadan, yang telah meninggalkan kita tuturnya. Terima kasih. 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 Ustadz Jafar Siddiq menambahkan, Idul Fitri adalah hari kemenangan umat muslim, setelah berpuasa, setelah menahan lapar, dahaga, hingga nafsu selama bulan Ramadan. Hari ini hari yang fitri, momentum saling memaafkan, ulurkan tangan untuk bersilaturahmi, mendoakan keselamatan dunia, dan akhirat, dan akhirat, buat kedua orang tua kita yang telah melahirkan hingga membesarkan kita, tidak ada kesucian diri tanpa saling memaafkan, insya Allah, pungkasnya. Ketua DKM Jami Al-Ikhlas Ustadz Wahyuddin mengatakan, pelaksanaan salat Idul Fitri di Masjid Jami Al-Ikhlas RW 23 rancai Kek Permai 2, berjalan dengan lancar, dan alhamdulillah antusias masyarakat, banyak sekali yang melaksanakan salat sunat Idul Fitri. Intinya di hari raya Idul Fitri ini, marilah kita sama-sama kembali kepada kesucian, dan kembali meningkatkan ibadah kepada Allah SWT, juga iman dan takwa harus senantiasa ditingkatkan, ujar Ustadz Wahyuddin kepada Den Jaya Lalana Infoburinya, selepas kegiatan salat Idul Fitri di Masjid Jami Al-Ikhlas. Terima kasih kepada semua warga, yang sudah mengeluarkan infaks sodako zakat fitrahnya, semoga amal baik Bapak Ibu sekalian, diterima oleh Allah SWT. Semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah SWT. Intinya dari Idul Fitri, marilah kita sama-sama semuanya kembali kepada akad kesucian, dan meningkatkan ibadah kepada Allah SWT, iman dan takwa harus senantiasa ditingkatkan kepadanya. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua warga, yang sudah mengeluarkan infaks sodako zakat fitrahnya, semoga amal baik Bapak Bapak Ibu-Ibu sekalian, diterima oleh Allah SWT, dan mudah-mudahan menjadikan kesempurnaan dalam melaksanakan ibarat puasa. Rupanya sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih lanjut Ustadz Wahyudin mengatakan, pelaksanaan solat Idul Fitri hari ini, merupakan rangkaian puncak kegiatan Ramadan Masjid Jami Al-Ikhlas, yang sebelumnya telah banyak melakukan berbagai kegiatan, diantaranya menerima dan menyalurkan zakat fitrah, yang disalurkan kepada golongan yang berhak menerimanya, yang ada di lingkungan RW 23 Perum Ranca Ekek Permai 2, pungkas Ustadz Wahyudin. Wadiah Balat Infoburinya, solat Idul Fitri diakhiri dengan bersalam-salaman, dan berpelukan antar para jamaah, mereka saling bermaaf-maafan satu sama lain untuk melebur dosa-dosa. Dari kawasan langit Masjid Jami Al-Ikhlas Perum Ranca Ekek Permai 2, desa Jelegong kecamatan Ranca Ekek Kabupaten Bandung, Den Jaya Lalana, reporter Infoburinya yang terpercaya dan mendunia, melaporkan. Terima kasih telah menonton!